Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan wa syukuranillah Salatan wa salam wa na'ala Rasulillah Amma ba'du Baik yang saya hormati pimpinan Institut Agama Islam Darussalam Ciamis Di sini Alhamdulillah sudah hadir Bapak Atau Ibu Rektor Institut Agama Islam Darussalam Dr. Haja Enhani Herlina S.A.G. MPDI Kemudian Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Haji Husni Toyar MPD Dan para dekan tentunya Ada Dr. Sumadi dan lain-lain Pembicara webinar yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ali Langsung dari Amerika Dan Dr. Ahmad Nabil M. Hum Dan peserta webinar Dari seluruh Indonesia Yang berbahagia Baik pertama-tama Untuk kelancaran webinar ini Mari kita membaca basmalah Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim webinar siang ini Menghadirkan tiga narasumber Yang saya kira sangat kompeten Di bidangnya Yaitu Dr. Muhammad Ali Beliau adalah Associate Professor Dan Direktur Program Sudi Islam Dan Timur Tengah Di UC Riverside Atau University of California Riverside Background pendidikan beliau adalah PhD dari University of Hawaii At Menua, Honolulu Amerika Kemudian Master Degree-nya Di Edinburgh University Di Inggris Begitu Kemudian juga pernah Master Degree-nya Di University of the Grenoble of France Begitu ya Kemudian S1-nya di UIN Jakarta Saya kira Saya tidak akan terlalu detil Menyebutkan karya-karya Atau artikel beliau Yang karena banyak sekali Saya lihat di CP-nya di UC Riverside Itu ada 26 halaman Begitu Terutama fokus beliau adalah Pada RS Atau Religious Studies Dan Islamic Studies Dan yang saya tahu Salah satu bukunya adalah Tentang kajian Islam di Barat Contemporer Atau Islamic Studies In the Contemporary West Kemudian nanti Narasumber yang kedua Saya Sebutkan sekarang Dr. Abdul Muta Ali Beliau adalah Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Dan pada tahun 2014-2017 Beliau menjadi Direktur Pusat Kajian Timur Tengah Dan Islam Di UI Background pendidikan beliau PhD bidang linguistik Dari University of the Holy Quran And Islamic Sciences Khortum Sudan Kemudian Master of Art-nya Atau Master Degree-nya itu Di bidang yang sama Di Khortum International Institute for Arabic Language Begitu Sudan Dan juga Magister Ilmu Politik Di UI Saya kira sudah banyak artikel Maupun buku yang sudah beliau Hasilkan Pertama fokus pada Kajian Timur Tengah Linguistik Dan Wakab Begitu Cuma mohon maaf Nanti mungkin untuk Dr. Abdul Muta Ali Belum bisa hadir Sekarang nanti Insya Allah Di tengah-tengah Acara Akan bergabung bersama kita Yang ketiga adalah Narasumber kita Dan Dr. Ahmad Nabil Atauila STHI M.HUM Beliau adalah Wakil Rektor bidang Sumber Daya Manusia Perekonomia Dan Aset Beliau Fresh Graduate Begitu Fresh Doktor Dari UNUNUS Bandung Tahun 2020 Ini Januari 2020 Kemudian S1 S2 nya Di UIN Sunan Kalijaga Dan ada beberapa artikel Yang sudah beliau Tulis Dan beliau sering mengisi Seminar dan webinar Di berbagai event Fokus kajian beliau adalah Pendidikan Islam Kemudian manajemen Pondok Pesantren Dan studi Al-Quran dan Hadis Baik Tema webinar siang ini Adalah tradisi kajian akademik Di Amerika Timur Tengah Dan Indonesia Berbicara Tentang kajian akademik Di tiga wilayah ini Tentu mungkin ada Persamaan dan perbedaan Atau ada plus minusnya Kelebihan dan Kekurangannya Dan kita akan belajar Dari ketiga perspektif ini Amerika kita tahu Adalah salah satu negara Yang menjadi salah satu Tujuan studi Orang-orang Dari seluruh dunia Termasuk Indonesia Hal ini tentu Karena salah satunya Adalah kualitas Pendidikan tinggi Atau higher education Di sana Kalau kita lihat Webometrik Times Higher Education Dan QS World Universities Ada beberapa Universitas di Amerika Yang selalu masuk Top 5 ranks Saya lihat Ada Harvard University Ada California Institute of Technology Ada Stanford University Ada MIT Begitu Dan ada juga dari Inggris Ada University of Oxford Kemudian ada Cambridge Dan saya kira Banyak indikator Tentunya Yang menjadi kriteria Dan salah satu Indikatornya adalah Mungkin tradisi akademik Atau kualitas Dan kuantitas Riset Citasi Dan lain-lain Dan kita akan belajar Dan mendengarkan Bagaimana sih Tradisi kajian akademik Di Amerika Kemudian yang kedua Tradisi kajian akademik Di Timur Tengah Sekilas ketika kita Mendengar Timur Tengah Dalam bayangan kita adalah Ada unta Begitu Ada gurun pasir Gersang Homogen secara kultural Padahal tidak demikian Ada pantai yang indah Di Oman Ada wadi yang menakjubkan Di Jordania Ada keragaman kultural juga Ada tempat Bermain seki juga Di Libanon Tapi terlepas dari semua itu Sudah sejak dulu Timur Tengah menjadi Tujuan orang-orang Di seluruh dunia Termasuk Indonesia Begitu untuk belajar Ilmu-ilmu keislaman Dan ilmu-ilmu lainnya Tetapi kemudian Menjadi menarik Ketika berbicara Kultur kajian akademik Di Timur Tengah Yang selama ini Saya kira Ada semacam stigma Atau asumsi Yang mengatakan Bahwa kultur akademik Di Timur Tengah Minim metodologi Dibandingkan Barat Begitu Padahal Warisan hazanah turos Yang sangat melimpah Konsekuensinya Tidak sedikit Riset-riset Di Timur Tengah Meski tidak semuanya betul Masih terjebak Dalam watak Perdebatan klasik Atau sebatas repetisi Yang kedua Yang kedua Saya kira Kultur akademik Di Timur Tengah Sering terjebak Seputar kajian Yang sifatnya Normatif Dokrin-doktrin Keagamaan Sehingga cenderung Berwatak dogmatis Dan doktrinal Tentu semua itu Belum tentu Benar Maka nanti Kita akan mendengarkan Sumber yang kedua Barangkali akan menyinggung hal itu Kemudian yang ketiga Tradisi akademik Di Indonesia Bahasan ini menjadi menarik Karena bisa jadi Tradisi kajian akademik Di Indonesia Adalah Kombinasi Atau sangat diwarnai Oleh tradisi akademik Barat Atau Amerika Dan Timur Tengah Dimana semenjak dulu Sampai sekarang Banyak Islamic scholar Di Indonesia Yang Belajar keislaman Ke Timur Tengah Dan juga belajar Islamic studies Ke Barat Atau mungkin juga Tradisi akademik Indonesia Punya ciri khas Tersendiri Saya tidak tahu Nah saya Saya kira kita tidak Kita juga akan belajar Memahami tradisi Kajian akademik Khusususnya di Indonesia Yang Nanti akan disampaikan Oleh narasumber ketiga Baik untuk memperluas Kesempatan Dipersilahkan kepada Yang terhormat Dr. Muhammad Ali Untuk memaparkan materinya Begitu Namun sebelumnya Seluruh peserta webinar Sekali lagi Saya sarankan untuk Memute Memute Apa namanya Mic-nya Oke Untuk Dipersilahkan Pak Dr. Muhammad Ali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Rektor Waalaikumsalam 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 Bangga Dan tidak akan pernah Luntur Itu satu yang ingin saya sampaikan Sebelum saya lupa Sejak Pesan tren Kemudian saya Dapat kesempatan Di Al-Azhar Di Madinah Dan lain-lain Biasiswa Tapi Ketika saya sudah masuk Cirhadis di IIN Syarifidatullah Jakarta Waktu itu Teman-teman saya semua Sudah Sebagian Besarnya Ketimu Tengah Waktu itu Saya sudah punya rencana Memang untuk Belajar di Barat Dan kesempatan-kesempatan Kemudian muncul Baik ke Peranggis Inggris Australia Amerika Dan seterusnya Maksud saya Waktu itu Memang ingin Berbeda Dan Bukan sekedar Ingin berbeda Tetapi Saya merasakan Waktu itu Sudah Cukup Mendapatkan Tradisi Akademik Timur Tengah Di Pesantren Kemudian Melalui Pengajaran Tafsir Bahasa Arab Fitkih Dan seterusnya Dan ketika Saya di IIN Tafsir hadis pun Banyak sekali Pengulangan Yang sudah saya dapatkan Di Pesantren Maka Kemudian Saya ingin Ada Tradisi baru Yang ingin Saya Capai Waktu itu Saya Sering Mulai Membaca Buku-buku Terjemahan Dalam Bahasa Inggris Dan Kemudian Saya Mulai Belajar Bahasa Perancis Kajian-kajian Al-Quran Kajian Studi Islam Singkat Cerita Saya ke Inggris Dengan Biasiswa Di Jurusan Middle East And Islamic Studies Itulah Pertama Kali Saya Merasakan Tradisi Kajian Akademik Di Yang Kita Kenal Sebagai Barat Yaitu Waktu itu Di Skotlandia Bagian Inggris Raya Tentu Saya Sangat Berbeda Dengan Yang Saya Rasakan Di Pesantren Dan IIN Hampir Semua Mahasiswa Berbicara Dan Kajiannya Sangat Membuat Saya Harus Selalu Membaca Dan Berpikir Keras Nah Itu Kemudian Membawa Saya Ke Amerika Dan Yang Sebelumnya Saya Merasakan Kajian Saya Bersifat Normatif Kebanyakan Normatif Seharusnya Begitu Kajian Bagaimana Islam Yang Sebaiknya Bagaimana Islam Harus Diakini Dan Dikerjakan Jadi Lebih Kepada Apa Yang Seharusnya Nah Ketika Di Amerika Dan Sebelumnya Di Inggris Saya Merasakan Apa Adanya Islam Seperti Apa Adanya Jadi Kajian Akademik Di Amerika Saya Rasakan Lebih Kepada Bagaimana Memahami Islam Seperti Apa Adanya Dalam Sejarah Dalam Konteks Kemanusiaan Konteks Sosial Politik Budaya Dan Sebagainya Nah Itulah Yang Kemudian Membuat Saya Tertarik Untuk Mengajar Di Amerika Kebetulan Saya Menjadi Asisten Profesor Studi Islam Dan Kemudian Saya Mengajar Di Beberapa Program Studi Yang Lain Nah Dalam 20 Menit Kedepan Saya Hanya Ingin Memberikan Garis Bawahi Sebelum Kita Bandingkan Dengan Timur Tengah Dan Indonesia Karena Saya Juga Adalah Produk Indonesia Yang Pertama Mengapa Kajian Akademik Di Amerika Khususnya Itu Dianggap Cukup Maju Dan Bagaimana Itu Terjadi Kemudian Apa Yang Bisa Kita Pelajari Yang Pertama Faktor Sejarah Karena Di Amerika Dan Barat Secara Umum Memang Punya Sejarah Yang Cukup Panjang Hubungan Agama Dan Negara Hubungan Agama Dengan Sain Yang Begitu Ketat Sehingga Pada Saat Kebangkitan Renaissance Abad Ke 18 Itu Mereka Ingin Pisah Jadi Sain Pisah Dengan Agama Agama Dalam Pengertian Institusi Atau Lembaga Agama Yaitu Gereja Nah Makanya Sain Kemudian Menjadi Berkembang Karena Berjalan Sendiri Tidak Berhubungan Sama Sekali Dengan Lembaga Keagamaan Contohnya Jean Zacluso Filosof Perancis Sebetulnya Dia orang Beragama Katolik Tapi Tapi Kemudian Dia Merasa Bahwa Banyak Masalah Di Agama Dan Dia Banyak Membaca Dia Banyak Kritik Akhirnya Dia Mengumumkakan Banyak Teori Teori Terumasuk Teori Terakhir Teori Kontrak Sosial Sosial Kontrak Ini Sekedar Contoh Saja Kemudian Charles Darwin Dengan Teori Evolusinya Awalnya Dia juga Orang Yang Belajar Agama Belajar Teologi Tapi Kemudian Dia Merasa Ilmu Alam Menjadi Lebih Geluti Maka Kemudian Dia Mengembangkan The Origin of Spesis Abad Ke 19 Maka Muncullah Teori Evolusi Darwin Teori Evolusi Inilah Yang Banyak Mempengaruhi Para Sarjana Sarjana Di Barat Intinya Adalah Manusia Itu Berkembang Dari Waktu Ke Waktu Dari Mula Yang Paling Sederhana Menjadi Yang Paling Rumit Dan Paling Kompleks Padahal Dia Fokusnya Ke Ilmu Alam Tapi Kemudian Atau Biologi Tapi Kemudian Banyak Ahli Lain Yang Mengambil Teori Biologi Ini Kepada Teori Sosial Maka Disebut Social Darwinism Jadi Masyarakat Itu Berkembang Dari Yang Paling Sederhana Kepada Yang Paling Kompleks Ketika Memahami Sejarah Manusia Itu Dua Orang Kemudian Humanisme Humanisme Ini Artinya Fokus Kajian Di Barat Itu Harusnya Manusia Karena Manusia Memang Punya Kebesaran Punya Keagungan The Greatness Of Human Genius Jadi Memang Genius Manusia Itu Memang Dianggap Sebagai Pusat Dan Karena Itulah Humanisme Menjadi Berkembang Di Barat Ketika Sudah Cerai Dari Agama Khusususnya Lembaga Agama Yaitu Gereja Tapi Ini Bukan Berarti Mereka Anti Gereja Sebagian Mereka Juga Adalah Orang Beragama Hanya Saja Agama Hanya Punya Posisi Yang Terbatas Nah Sains Itu Harus Lebih Berkembang Di Barat Khususnya Pola Pikir Yang Cukup Mempengaruhi Perkembangan Akademik Itu Aristotelus Yunani Kemudian Filsafat Descartes Kemudian Tadi Saya Belum Sebut Isaac Newton Sama Albert Einstein Itu Juga Mereka Yang Sangat Berkembangan Akademik Di Barat Revolusi Sains Di Barat Selain Faktor Sejarah Ada Faktor Ekonomi Karena Barat Memang Secara Ekonomi Maju Teknologinya Juga Kemudian Berkembang Dan Sebagiannya Itu Dipelajari Dari Peradaban Muslim Khususnya Arab Spanyol Pada Abad Pertengahan Ketika Bahasa Arab Itu Seperti Bahasa Inggris Sekarang Jadi Bahasa Arab Itu Bahasa Ilmiah Bahasa Filsafat Bahasa Ilmu Pengetahuan Tapi Kemudian Barat Bisa Mengambilnya Dan Kemudian Beralih Peradaban Itu Ke Peradaban Di Barat Dari Timur Tengah Ke Barat Nah Perkembangan Ekonomi Kemudian Teknologi Ini Juga Menjadi Faktor Kenapa Pendidikannya Juga Begitu Berkembang Universitas Yang Maju Di Barat Itu Awalnya Juga Adalah Seperti IAIN IAID Dan Seterusnya Artinya Keagamaan Tapi Kemudian Mereka Tidak Sebatas Belajar Agama Mereka Juga Mengembangkan Kepada Semua Ilmu Ketahuan Human Ira Ilmu Sosial Ilmu Alam Dan Sebagainya Faktor Faktor Lain Yang Menyebabkan Barat Cukup Berkembang Tradisi Akademiknya Adalah Faktor Mental Dan Peskologis Faktor Ini Memang Perlu Dibahas Secara Lebih Hidnik Yang Pertama Sikap Skeptis Sikap Skeptis Ini Begini Kita Tidak Menerima Kebenaran Itu Apa Adanya Langsung Kita Terima Jadi Ada Skeptisism Ada Keragu-raguan Ketika Ada Orang Mengatakan A adalah A, B Adalah B Ada Sikap Skeptis Yang Selalu Yang Yang Kedua Penghargaan Tinggi Terhadap Manusia Seperti Sudah Disebut Tadi Humanisme Dan Tentu Saja Ilmu Melahir Lahir Dari Itu Teknologi Adalah Anak Dari Ilmu Pengetahuan Yang Ingin Saya Sampaikan Juga Kebebasan Akademik Akademik Freedom Ini Sangat Penting Akademik Freedom Itu Begini Seorang Itu Tidak Boleh Dihukum Kalau Dia Berbeda Pendapat Dari Pendapat Kebanyakan Kalau Ada Orang Mahasiswa Atau Dosen Atau Siapa Saja Yang Yang Berpendapat Berbeda Dari Yang Kebanyakan Yang Sudah Dianggap Benar Oleh Kebanyakan Itu Dia Tidak Kemudian Dihukum Atau Dimarginalkan Tapi Diberikan Kebebasan Akademik Nah Ini Kebebasan Akademik Ini Salah Satu Faktor Kenapa Tradisi Akademik Di Berkembang Pesat Sarana Juga Sangat Penting Sarana Dan Media Pembelajaran Tadi Saya Sudah Sebutkan Teknologi Pendidikan Jadi Teknologi Pendidikannya Itu Sejak Abad Ke 19 20 Apalagi Sekarang Itu Sangat Sangat Tinggi Yang Lain Yang Menurut Saya Sebutkan Di Sini Adalah Kemajemukan Jadi Gini Kemajemukan Itu Begini Dosen Mahasiswa Itu Semakin Majemuk Semakin Kuat Semakin Semakin Muncul Nanti Pikiran Pikiran Yang Kreatif Dan Bisa Memajukan Institusi Atau Pelembaga Kalau Misalnya Homogen Jadi Kalau Ada Institusi Yang Homogen Maka Cenderung Untuk Maju Untuk Kreatif Itu Mungkin Agak Berkurang Jadi Semakin Majemuk Itu Semakin Kuat Ini Itulah Kenapa Universitas Di Barat Menerima Siapa Saja Untuk Menjadi Mahasiswa Ataupun Dosen 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 Termasuk Saya pun Masih bisa Diterima Menjadi Dosen Di Sini Tapi Kalau Di Beberapa Universitas Di Tempat Lain Mungkin Tidak Seperti Itu Oke Jadi Kemajemukan Itu Salah Satu Faktornya Yang Kemudian Disebut Dengan Metode Scientific Atau Metode Ilmiah Itu Yang Pertama Rasional Yang Kedua Sistematif Yang Ketiga Verifiable Harus Bisa Diukur Di Uji Yang Keempat Universal Jadi Arti Universal Kebenaran Itu Bukan Hanya Benar Menurut Nadatul Ulama Atau Menurut Muhammadiyah Atau Menurut Pesan Trend Tradisional Atau Menurut Pesan Trend Modern Atau Menurut Universitas Ini Atau Menurut Ini Itu Bukan Kebenaran Yang Universal Kebenaran Universal Itu Atau Sain Islam Yang Disebut Sains Adalah Sains Dia Harus Universal Baik Orang Yahudi Orang Kristen Orang Makan Yang Atais Pun Harus Bisa Menerima Bahwa Itu Memang Benar Itu Disebut Dengan Metode Scientific Yang Kelima Subject To Criticism Kebenaran Itu Tidak Mutlak Dia Tetap Harus Bisa Dikritik Kalau Dia Sudah Tidak Bisa Dikritik Itu Bukan Yang Terakhir Ini Etikal Jadi Bukan Berarti Tidak Beretik Tidak Punya Moral Dan Seterusnya Karena Bebas Maka Tidak Moral Tidak Justru Di Amerika Itu Itu Etikal Apa Namanya Academic Etik Itu Etika Akademis Itu Sangat Dijung Tidak Boleh Nyontek Misalnya Enggak Boleh Pelajiat Enggak Boleh Nyol Curang Dan Etika Ini Sangat Sangat Jadi Sebutnya Academic Integrity Integritas Akademik Integritas Ilmu Itu Sangat Penting Baik Mungkin Saya Agak Cepat Bisa Dikuti Nanti Bisa Kita Tanya Jawab Nah Sama Dengan Di Indonesia Tridharma Sama Saja Research Teaching Service Tridharma Penguruan Tinggi Penelitian Pengajaran Dengan Pengabdian Ini Sama Tapi Masing-masing Universitas Itu Beda-beda Dalam Mana Yang Paling Tinggi Dianggap Kalau Di tempat Universitas Research Seperti Tempat Saya Itu Research Yang Paling Diutamakan Artinya Dosen Itu Harus Selalu Meneliti Dan Memproduce Makalah Ilmiah Atau Buku Jurnal Dan Selepas Teaching Itu Hanya Sebatas Mungkin Satu Tahun Itu Tiga Atau Empat Mata Kuliah Saja Jadi Punya Waktu Untuk Research Pengabdian Itu Misalnya Menjadi Panitia Menjadi Dekan Menjadi Apa Saja Menulis Di Koran Dan Lain Lain Itu Servis Banyak Sekali Bentuk Bentuknya Nah Kalau Misalnya Kita Bicara Soal Research Di Amerika Itu Saya Cuma Proses Nanti Kita Bisa Diskusikan Kalau Tertarik Mengenai Bagaimana Kita Meneliti Dan Menulis Khususnya Untuk Buku Buku Atau Artikel Ilmiah Nanti Bisa Saya Jelaskan Lagi Tapi Untuk Sekarang Saya Hanya Sebutkan Saja Studi Islam Kenapa Tidak Di Timur Tengah Dan Selesnya Yaitu Tadi Bagi Saya Metodologi Saya Dapatkan Ini Ada Suara-suara Mohon maaf Mudah-mudahan Bisa Dimit Metodologi Nya Sangat Beragam Metodologinya Tidak Tidak Hanya Yang Normatif Tapi Lebih Kepada Yang Praktis Yang Praktikal Pendekatan Pendekatannya Begitu Banyak Apakah Sejarah Bahasa Sosiologi Antropologi Psikologi Ilmu Politik Macem-macem Itu bisa Kita Fokuskan Jadi Keragaman Metodologi Ini Keragaman Ilmu Disiplin Ilmu Ini Membuat Mahasiswa Itu Bisa Memilih Dan Fokus Ke Salah Satunya Teologi Juga Adalah Salah Satunya Ini Sekedar Potok Saja Waktu Saya Mengajar Islam Di In Amerika Ini Mahasiswa-mahasiswa saya Kebetulan Mereka Berkunjung Ke salah satu Masjid Dekat Kampus Tokoh Imam Di sana Mereka Ini berbagai Agama Mahasiswa-mahasiswa saya Kebetulan Dari berbagai Agama Mereka Bertanya Tentang Apa itu Islam Atau Solat Atau Apakah Solat Jumat Macem-macem Mengapa Perempuan Pake Jilbab Mengapa Perempuan Tempatnya Terpisah Di Masjid Bukan Sama-sama Seperti di Gereja Misalnya Macem-macem Pertanyaan Itu Dan Dijawab Oleh Imam Nah Ini Proses Pembelajaran Yang Kita Lakukan Juga Jadi Mereka Juga Perlu Merasakan Langsung Bagaimana Proses Belajar Apa itu Islam Oke Saya Punya Berapa Waktu Mungkin Saya Akan Percepat Ada Beberapa Hal Yang Saya Sampaikan Lagi Yang Menurut Saya Ini Penting Tradisi Akademik Amerika Itu Namanya Kajian Wilayah Dan Ada Kajian Disiplin Disiplin Jadi Kajian Wilayah Misalnya Wilayah Timur Tengah Wilayah Asia Tenggara Dan Wilayah Tapi Ada Kajian Disiplin Seperti Saya Sudah Sebutkan Tadi Bahasa Filsafat Antropologi Sejarah Macem-macem Itu Digabungkan Jadi Bagaimana Misalnya Fatwa Di Malaysia Jadi kan Fatwa itu Masuk dalam Konteks Hukum Low Tapi kemudian Malaysianya Asia Tenggara Jadi Gabungan Antara Disiplin Ilmu Dengan Wilayah Sehingga Itu yang Kemudian Berkembang Di Amerika Konsep-konsep Teori-teori Metode Banyak Sekali Contoh Saja Mengenai Violence Apa Itu Violence Kekerasan Apa Itu Communication Dalam Kajian Komunikasi Dakwah Misalnya Apa Itu Education Tarbiah Pendidikan Dan Lain-lain Ini Saya Hanya Menyebutkan Saja Teori-teori Ini Konsep-konsep Seperti Ini Kan Berkembangnya Di Barat Dan Kita Berusaha Untuk Mengkritisinya Tidak Semerta-merta Kita Mengadopsi Kemudian Kita Tidak Kritis Tapi Justru Kita Harus Kritis Menerima Dan Menggunakan Teori-teori Ini Nah Apa Yang Saya Sebutkan Sejauh Ini Studi Agama Studi Islam Di Research University Di Universitas Research Tapi Ada Juga Semacam Seminari Seminari Itu Kayak JIN Jadi Memang Untuk Menciptakan Penghulu Untuk Menciptakan Guru Gama Khotib Hakim Dan Jadi Di Amerika Juga Ada Seperti Zaituna Institute Atau Zaituna College Ada Juga Yang Memang Fokus Seperti American Islamic College Fokusnya Kepada Islamisasi Ilmu Pengetahuan Di Amerika Juga Ada Dan Tentu Saja Ada Sekolah Sekolah Ada Sekolah Sekolah Swasta Yang Biasanya Berada Di Masjid Yang Kurang Lebih Ada 2050 Masjid Di Seluruh Amerika Saat Ini Jadi Macem-macem Juga Lembaga Pendidikan Di Amerika Budaya Belajar Di Amerika Itu Aktif Mahasiswa Itu Harus Bertanya Tidak Boleh Malu-malu Harus Kritis Tidak Boleh Sekedar Menyampaikan Informasi Tapi Harus Kritis Kemudian Ambil Inisiatif Jadi Inisiatif Ini Artinya Jangan Hanya Karena Dosen Menyuruh Kemudian Dia Lakukan Tapi Kalau Tidak Disuruh Dia Tidak Lakukan Mahasiswa Mahasiswa Itu Harus Berinisiatif Kemudian Juga Banyak Metode Metode Yang Lain Nanti Bisa Kita Belajahi Etos Scientific Yang Perlu Dibangun Yang Saya Kira Belajar Dari Amerika Itu Pertama Adakan Training Workshop Workshop Di Indonesia Jadi Bagaimana Workshop Menulis Workshop Menerbitkan Workshop Tentang Bagaimana Menulis Buku Dan Selepas Amerika Banyak Sekali Workshop Sehingga Mahasiswa Dan Dosen Yang Masih Junior Terus Naik Perkembangannya Naik Tidak Rutin Menhindari Rutinitas Akademis Itu Yang Sangat Penting Jadi Kita Tidak Bosan Menjadi Akademisi Tidak Bosan Menjadi Dosen Tidak Bosen Mahasiswa Selalu Ada Hal Baru Yang Bisa Dipelajari Banyak Hal Yang Juga Saling Membantu Membimbing Antara Senior Dengan Junior Itu Saling Membantu Dosen Dengan Dosen Yang Lain Tidak Saling Menjegah Tapi Saling Membantu Kemudian Kerjasama Antar Universitas Antar Kampus Terlepas Dari Negara Pokoknya Negara Tidak Terlalu Turun Tangan Yang Penting Jurusan Program Studi Itu Bisa Bekerjasama Dengan Jurusan Program Studi Di Tempat Lain Di Amerika Maupun Di Dunia Yang Lain Baik Sebentar Lagi Ini Prosesnya Harus Belajar Bahasa Di Amerika Selain Bahasa Inggris Kalau Untuk S2 S3 Harus Bahasa Asing Yang Dua Apakah Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Arab Bahasa Urdu Lain Lain Inggris Itu Tidak Cukup Kedua Sense Of Curiousity Ini Begini Selalu Rasa Ingin Tahu Rasa Ingin Tahu Itu Sebetulnya Di Amerika Yang Saya Alami Itu Sejak Masih Di Rumah Sejak Masih Kecil Anak Itu Sudah Dididik Untuk Selalu Bertanya Dan Anak Itu Boleh Mengatakan Tidak Kepada Orang Tuanya Kalau Memang Tidak Masuk Tidak Masuk Sense Akalnya Sebagai Anak Dia Bisa Bila No That's Not Right Itu Tidak Benar Orang Tua Tidak Kemudian Dasar Kamu Anak Burhaka Enggak Pernah Itu Kita Dengarkan Disini Justru Selalu Diajak Bicara Sehingga Sense Of Curiousity Itu Rasa Ingin Tahunya Itu Terus Pertanyaan Mengapa Bagaimana Dan Ini Kemudian Tungguh Ketika Udah S1 Kuliah Itu Udah Udah Biasa Mereka Selalu Bertanya Perpustakaan Juga Sangat Sangat Lengkap Produktivitas Juga Sangat Tinggi Ini Sekedar Contoh Saja Di American Academy Of Religion Dimana Saya Sebagai Member Saya Juga Memberikan Banyak Lecture Lecture Di Berbagai Tempat Saya Mengajar Berbagai Mata Kuliah Termasuk Islam Termasuk Reading The Quran Mengajar Quran Yang Menarik Saya Berikan Contoh Saja Mengajar Quran Itu Ada Mahasiswa Agnostik Dia Mahasiswa Saya Dia Tidak Percaya Sama Agama Tapi Dia Belajar Quran Dengan Saya Dia Bilang Saya Belajar Quran Beda Sekali Rasanya Bahkan Dia Berusaha Untuk Menghafal Surat Al-Fatihah Dan Dia Menghafal Kemudian Dia Rasakan Ada Sesuatu Yang Berbeda Ini Contoh Saja Jadi Itu Sangat Sangat Transformatif Bagi Mereka Ini Mahasiswa Saya Sekedar Memberika Ini Juga Hasil Dari Karya Dari Mahasiswa Saya Mereka Bisa Buat Kaligrafi Padahal Mereka Belum Pernah Belajar Bahasa Arat Tapi Juga Hubungannya Dengan Konteks Lokal Oke Mas Iwan Kang Iwan Saya Punya Berapa Waktu Lagi Saya Kira Sudah Cukup Sebenarnya Ada Lagi Yang Lain Mohon Waktunya Kira Kira Dua Menit Lagi Oke Siap Terima Kasih Supaya Tidak Kelewatan Baik Mohon Maaf Ini Agak Cepat Ya Karena Memang Topiknya Ini Lumayan Luas Baik Baik Dua Menit Nah Ini Mahasiswa Mahasiswi Saya S1 Kebetulan Ini Mereka Belajar Kalau Tidak Salah Tentang Islam Modern Kalau Di IED Atau Di IEDN Mungkin Kayak Gini Mahasiswanya Tapi Maksud saya Adalah Mereka Belajar Memang Bukan Untuk Menjadi Muslim Tapi Mereka Belajar Untuk Memahami Islam Apa Adanya Jadi Sejarahnya Tekstnya Masyarakatnya Dampaknya Bagi Bagi Kehidupan Muslim Macem Macem Dan Mereka Sangat Merasa Mereka Belajar Banyak Dari Kesehatan Oke Sekarang Ada Islamophobia Nanti Bisa Kita Kaji Lagi Islamophobia Dalam Konteks Banyak Orang Yang Takut Sama Islam Karena Itu Mengajar Islam Di Barat Itu Sangat Penting Karena Benar-benar Memahaman Dari Perspektif Terjanaan Bukan Dari Media Bukan Dari Film Film Yang Mereka Tonton Tapi Dari Bangku Akademik Di Tuhan Tinggi Kemampuan Akademis Yang Biasanya Kita Kembangkan Di Amerika Itu Critical Thinking Saya Tadi Sudah Sebutkan Berpikir Secara Kritis Reading Juga Critical Reading Membaca Secara Kritis Speaking Ata Critical Speaking Ngobong Secara Kritis Menulis Critical Writing Jadi Ada Kata Critical Critical Di Sini Artinya Mencari Kelebihan Dan Kelemahan Jadi Setiap Apa Kelebihan Apa Kelemahannya Jadi Bukan Sekedar Kelebihan Saja Atau Bukan Sekedar Kelemahannya Saja Ada Dua Aspek Itu Yang Selalu Dicarik Kita Berproses Secara Akademis Kita Memahami Konsep Konsep Dan Teori Sesuai Dengan Bidang Mata Kulir Masih Ini Beberapa Buku Saja Saya Hanya Memberikan Buku-buku Yang Mungkin Nanti Bisa Bermanfaat Sebagiannya Saya Punya Mungkin Kalau Tidak Ada PDF Nanti Saya Coba Cari Lagi Ini Beberapa Buku-buku Yang Dipakai Khususnya Untuk Mata Kulir Islam Termasuk Buku Fadul Rahman Islam Introduction to Islam Ini Oleh Fredrik Denny Kemudian Introduction to Islam Oleh Karol Hillenbrand Juga Sebagiannya Dikarang oleh Muslim Sebagiannya Dikarang oleh Non-Muslim Jadi Tentang Islam Jadi Kita Bandingkan Mana Kelemahan Dan Kebedihannya Disitu Oke Al-Quran Juga Begitu Ada Yang Dikarang oleh Muslim Ini Contohnya Kemudian Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Juga Ada Buku-bukunya Ya Baik Dalam Bahasa Inggris Yang Juga Kemudian Dalam Bahasa-bahasa Yang Lain Ini Tentang Sufi Tentang Kehidupan Spiritual Bahwa Yang Disebut Tadi Pak Iwan Islam Itu Memiliki Turoth Melalui Tradisi Warisan Intelektual Yang Sangat Kaya Kita Ajarkan Disini Tradisi Islam Yang Kaya Itu Kita Ajarkan Tapi Membacanya Secara Kritis Mana Kelemahan Kelebihannya Mana Kelemahan Mana Yang Bisa Relofan Untuk Zaman Sekarang God Is Beautiful And Loves Beauty Menarik Jadi Seni Dan Kebudayaan Islam Juga Saya Ajarkan Disini Termasuk Kaligrafi Itu Mereka Sangat Tertarik Dengan Kaligrafi Juga Termasuk Membaca Quran Secara Beautiful Beautiful Recitation Itu Mereka Sangat Tertarik Oke Ini Juga Beberapa Buku Tapi Kita Bahas Kelompok-kelompok Yang Dianggap Radikal Juga Kita Bahas Kenapa Mereka Menjadi Radikal Kenapa Mereka Menjadi Ini Dan Itu Juga Yang Dianggap Sebagai Liberal Atau Progresif Kita Bahas Juga Tentu Membahas Secara Kritis Bukan Kemudian Untuk Menerima Mengadopsi Mengambilnya Sebagai Bukunya Kita Tapi Mengkritisi Mereka Buku-buku Itu Kita Kritis Masuk Mohon maaf Ini Ini Juga Banyak Homoseksuality LGBT Dan Lain-lain Kajian Ibarat Sangat Berkembang Perkembangan Ekspresi Gender Dan Sexuality Yang Berbeda-beda Gender Woman Masalah-masalah Woman Dan Gender Sangat Berkembang Dari Perspektif Bukan Hadis Tafsir Walaupun Perspektif Antropologi Perkembangannya Sangat Sejarah Juga Demikian Islam Dan Kolonialisme Itu salah satu Buku saya Islam di Asia Tenggara Dan Seterusnya Contemporary Isus Juga Banyak Isu-isu Contemporary Di Islam Itu Apa Saja Itu Kita Bahas Kemudian Bagaimana Mempelajari Islam Juga Ada Bukunya Mungkin Saya Jelaskan Lebih Lanjut Buku Terakhir Apa Itu Islam Oleh Syahab Ahmad Yang Almarhum Intinya Adalah Bahwa Islam Itu Juga Ada Punya Kontradiksi Kontradiksi Dan Meskipun Mereka Kontradiktif Tapi Tetap Islam Nanti Kita Bisa Bahas Terakhir Ini Sekedar Summary Atau Ringkasan Bahwa Kajian Akademik Di Amerika Itu Faktornya Banyak Faktor Sejarahnya Memang Sudah Cukup Panjang Ada Faktor Mental Faktor Ilmiah Faktor Teknologi Ekonomi Politik Dan Seterusnya Mendukung Pengembangan Akademik Yang Kedua Mengapa Belajar Islam Alasan 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 Intelektual Bahwa Metodologi Di Sini Mungkin Tidak Terlalu Banyak Didapati Di Tempat Tempat Lain Yang 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 Juga Harus Ditekankan Tujuan Tujuan Dalam Pendidikan Di Amerika Khususnya Di Research University Itu Memahami Understanding Bukan Converting Bukan Bukan Apa Bukan Menjadi Yang Lebih Baik Sebagai Orang Tapi Memahami Pemahaman Ini Yang Memang Sangat Ditekankan Dan Engagement Itu Selalu Berhubungan Dengan Teks Dengan Masyarakat Dengan Dengan Sejarah Selalu Engage Engagement Dan Apa Yang Dikaji Ini Banyak Ada Teks Ada Konteks Ada Iman Ada Prakteks Ada Mengapa Umat Islam Banyak Apa Yang Disebut Dengan Benar Dan Tidak Benar Ortodoks Heterodoks Dan Terusnya Dan Terakhir Kajian Ilmiah Atau Kajian Akademik Di Barat Itu Menggabungkan Berbagai Pendekatan Tidak Hanya Satu Masa Lalu Dan Masa Sekarang Kemudian Disiplin Ilmu Tertentu Dengan Disiplin Ilmu Lain Kadang Kadang Dicoba Dan Terakhir Area Studies Wilayahnya Di Mana Apa Anda Mengkaji Di Indonesia Di Jawa Barat Di Sumatera Barat Atau Di Maroko Dan Seterusnya Jadi Selalu Itu Dikedepankan Hubungan Antara Disiplin Atau Bidang Studi Dan Wilayah Dan Itu yang Saya Alami Sampai Saat ini Terima kasih Mohon maaf Apabila Agak panjang Hasbunallah Waniyamal Wakil Nyayamal Maula Waniyamal Nusir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dr. Muhammad Ali Yang telah Berbagi Bersama kita Banyak Banyak sekali Catatan yang bisa kita Catat Di antaranya Adalah Bahwa Ada faktor Sejarah Ada faktor Ekonomi Tentunya Kemudian Hampir sama juga Ada Tridata Begitu Ada research Ada teaching Ada service Tapi Apa Di Research Yang lebih Menekankan Kalau Tidak Di teaching Begitu Ya